ya assalamualaikum selamat siang guys ketemu lagi dengan channel saya kuburang77 di video kali ini saya akan berbagi ilmu berbagai pengalaman dengan teman-teman semua para subscriber dan para pemula cara menghadapi pasien ya atau ada masalah di Honda Beat FI ISP yang hilang kelistikan ya ini apa aja yang mati klaxon starter juga mati ya ya ini semuanya mati dari starter klaxon shen-shen tapi diselah hidup ya Coba bunyikan islah ya dikasih gas ya di motornya bunyi misalnya tapi disini mati semua ya guys ini dari klaxon shen-shen tidak nyala lampunya sih masih nyala ini lampu nyala starter nggak nyala ya Coba sudah dimatikan mas ya yang perlu kita lakukan adalah pembukaan di bagian aki dulu dibuka akhirnya bos kita cek Apakah ada sepuluhnya tegangannya kalau ada tegangannya berarti yang terjadi adalah sikring yang putus di bagian sikring shen klaxon ya sama starternya saya dibuka dulu nanti kita cek yang putus sikringnya itu gara-gara apanya gara-gara pasti ada sesuatu yang konsep akhirnya kabut sikring bisa putus ya Hai cukir bos cukir ya Yes itu ada yang beli as ini pakai kabel dulu di cek Apakah akhirnya ada tegangannya Coba biar kelihatan ya ini lagi gede up Hai lagi sangat besar sekali kita akan cek langsung di sikring bagian yang ini guys ya ini bagian yang paling bawah di sebelah kanan nih yang bawah ya kita cek ya ini guys ya ini sikringnya putus ya coba ngambil dari sana yang baru mas sikringnya mas ya sikring di bagian file ini kalau bahasa Inggrisnya file meter horn klaxon ya langsung tancapkan saja ini sikringnya ukurannya 10 ampere ya ya udah udah nanti kita cek coba apakah langsung menyala kedua wasmana ya ya oke ini di kontak menyala ya coba klaksonnya langsung-langsung jalan starter juga jalan ya tapi permasalahannya di kenapa sih jalan itu bisa putus coba kita send ya ini send nyala cuman nggak kedip guys ya itu saya nyala dua-duanya tapi tidak kedip kalau ada permasalahan di bolham ya tegangannya nggak sama itu bisa jadi nggak ngedip tapi ya kalau ada bolhamnya satu nggak nyala bisa juga nggak kedip tapi ini dua-duanya nyala tapi nggak kedip berarti yang bermasalah di bagian flashernya ya ini flashernya adanya di bagian batok kepala nanti kita akan buka bisa jadi ini sumber dari putusnya sikring tadi ya guys kita akan buka flashernya lalu kita akan mengganti ya kita sedang lakukan proses pencepotan cover kepala nya ya karena kalau di bit ini flashernya ada di dalam kita akan buka kamar ya ya ini guys posisi flashernya disini ya coba dicopot mas mana ya ini flashernya ya coba kita akan ganti yang baru yang baru mana yes ya Apakah yang baru akan bisa ngedit kita cek ya oke kita akan pasang apakah bisa nyala sennya coba nyalakan mas mana ya asip ya ini berarti permasalahannya desain ya guys ini sennya juga udah pernah gantian mereknya bukan Ori ini merek lain teori pasang mana ya jadi seperti itu teman-temannya barangkali ada yang menemukan pas motor dipakai di jalan itu mati sendiri sen-sennya klaksonnya enggak bisa di starter motornya tapi bisa diselah tuh pertama cek di tegangan tegangan aki dulu ya Apakah tegangan akhirnya ada kalau tegangan akhirnya ada berarti di cek si kring bagian yang kanan bawah ya guys ya ini nanti proses kemasangan semua ini berarti yang konstit itu di bagian flashernya semoga bermanfaat guys jangan lupa bantu subscribe nya yang merasa terbantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuku irang mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati